Momen dramatis dan sangat emosional tersaji di babak semifinal Piala Sudirman 2023. Drama krusial antara tim Tuan Rumah China menghadapi tim Jepang yang berlangsung di Sudowu Olympic Sports Center, pada tanggal 20 Mei tahun 2023. Laga semifinal Piala Sudirman 2023 ini harus ditentukan hingga partai terakhir atau partai kelima. Drama yang mengaduk-aduk perasaan para pemain dan penonton ini benar-benar tersaji di saat kedudukan Jepang unggul agregat 2-1 atas tim Tuan Rumah China. Jepang hanya butuh kemenangan di partai keempat untuk bisa menyegel satu tempat ke partai final sekaligus menyingkirkan sang empunya hajat China. Dan apa yang terjadi? Laga keempat yang mempertemukan Takuro Hoki Yugo Kobayashi melawan Liu Yuchen, Oh Suanyi berlangsung sangat ketat. Game pertama dimenangkan pasangan China 21-17, sementara game kedua dibalas oleh Jepang dengan skor 19-21. Di gym penentuan, pasangan terbaik Jepang, Hoki Kobayashi, berhasil memimpin hingga poin 20-16. Nasib China benar-benar di ujung tanduk. Hanya butuh satu poin lagi untuk mengamankan tiket final. Tapi apa yang justru terjadi? Mentalitas SWAT China ini memang bukan kaleng-kaleng. Perlahan tapi pasti, satu demi satu poin mereka dapat hingga mampu menyamakan kedudukan jadi 20-20. Pressure besar pun bertindah ke kubu ganda Jepang. Sorak-sorai pendukung tuan rumah pun begitu terasa tekanannya. Dan benar saja, Liu Yuchen, Oh Suanyi berhasil menyudahi permainan dengan smash keras berkubu-kubu memaksa laga berakhir dengan poin 20-2-20. China berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan pertandingan ganda putri menjadi partai penentu. Dari China menurunkan pasangan nomor satu dunia, Chen King-Chen Gyayifan, berhadapan dengan Sayaka Hirota dan Yuki Fukushima. Kedua pasangan pastinya dalam tekanan besar harus memikul beban di kundaknya. Siapa yang mentalnya lebih kuat dialah pemenangnya? Dan benar saja, pasangan China mampu menguasai penuh permainan. Ganda Jepang sama sekali tak diberi kesempatan. Sejak mulai pertandingan hingga akhir, pasangan Jepang selalu di bawah tekanan. Hingga akhirnya pasangan Chen King-Chen Gyayifan berhasil menang mudah atas Sayaka Hirota Yuki Fukushima 2 game langsung. 21-11, 21-6. Hal ini sekaligus memastikan China melaju ke final piala Sudirman dengan kemenangan 3-2. Chen King-Chen selebrasi heboh, sedang Yuki Fukushima bergerai air mata. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.